Bangunan sumur pompa dan pipa irigasi di area persawahan Kelurahan Penjengat Reda terdapat 2 unit, namun sejak dibangun 2 tahun lalu hingga kini petani belum pernah merasakan manfaat bangunan tersebut. Para petani berharap pemerintah melalui instansi terkait turun langsung meninjau bangunan yang mubazir tersebut. Setelah seorang petani hardi mengaku kesulitan mendapatkan air untuk mengaliri sawah tanda hujan mereka saat musim kemarau. Petani nyaris gagal panen karena sawah mengalami kekeringan. Rumah pompa sumur air tanah dalam yang dibangun dengan tujuan untuk membantu pengairan area persawahan, padi saat musim kemarau, kini hanya menjadi pajangan karena tidak berfungsi. Harapan kita, khususnya para petani penjengat rendah, tolong siapkan irrigasi yang ada. Bagi sumur yang belum siap, tolong disiapkan. Dan biar kami petani kalau musim kemarau itu bisa dialirkan airnya ke sawah-sawah. Petani padi di Kelurahan Penjengat Rendah akan memulai pelangkukan penanaman pertengahan April tahun ini. Selain masalah kekeringan, petani juga kerap dihadapkan dengan permasalahan banjir saat musim hujan. Sawah petani di lokasi ini kerap terendam air. Petani berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap puluhan hektare sawah, tadah, hujan yang menjadi salah satu lumbung padi di kota Jambi. Abdul Banan, TVRI Jambi, melaporkan.